Ya, Brigita Manohara dan juga Pemirsa, kegiatan tahlilan yang digelar di Kediaman Almarhum Taufi Kemas yang terletak di Jalan Teku Umar nomor 27A Menteng Jakarta Pusat ini baru saja selesai dilaksanakan. Setelah sebelumnya tahlilan dimulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat dan selesai sekitar pukul 9 malam tadi. Tahlilan sendiri dipimpin langsung oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yakni Said Agil Siroj. Dan saat ini tamu yang hadir sudah mulai banyak yang pergi meninggalkan lokasi tahlilan. Namun ada juga beberapa yang masih berada di dalam rumah dan bahkan ada pula yang baru datang ke rumah milik Taufi Kemas dan Megawati Soekarno Putri ini. Tahlilan rencananya akan digelar selama 40 hari ke depan. Tadi juga kami sempat melihat ada beberapa sejumlah tokoh yang hadir ke lokasi tahlilan. Di antaranya Wakil Presiden Budiono, kemudian ada juga Ketua DPR RI Marzuki Ali dan sejumlah tokoh lainnya seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Yusril Ihza Mahendra, Anindya Bakri, Rizal Ramli dan lain sebagainya. Mereka datang untuk menyampaikan rasa bela sungkawa dan juga turut memanjatkan doa untuk kepergian almarhum Taufi Kemas. Dan pemirsa tadi juga sepanjang jalan Tuku Umar ini sempat ditutup sejak pukul 7 malam hingga pukul setengah 9 malam tadi. Tahlilan ini akan digelar selama 40 hari ke depan. Dan tadi juga hujan sempat mengguyur di kediaman Taufi Kemas ini yakni sekitar pukul setengah 6 sore hingga pukul 7 malam tadi. Wartawan yang hendak meliput juga hanya mengambil gambar dari luar rumah karena tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar langsung dari dalam rumah. Ya, pemirsa sebelumnya Taufi Kemas meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2013 kemarin, tepatnya pukul 19 waktu Singapura akibat penyakit komplikasi yang dideritanya. Setelah pada tanggal 1 Juni kemarin, Taufi Kemas bersama Wapres Budiono melakukan tugas negara ke ND Nusa Tenggara Timur lalu kelelahan hingga akhirnya sakit dan sempat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Singapura. Dan kemudian kemarin meninggal di usianya yang ke-70. Taufi Kemas yang merupakan ketua Majelis Permucawaratan Rakyat Republik Indonesia ini pergi meninggalkan istri, seorang istri yaitu Presiden kelima Republik Indonesia yakni Megawati Soekarno Putri dan tiga orang anak. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami kabarkan langsung dari lokasi tahlilan di kediaman milik Taufi Kemas di Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya kembali ke studio.